Intro Umat beriman yang terkasih selamat pagi selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Hari ini Senin 3 Mei 2021 Pesta Santo Filipus dan Jakobus Rasul Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada Thomas Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia Kata Filipus kepada Yesus Bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku Apa yang aku katakan kepada mu Tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang diam di dalam aku Dialah yang melakukan pekerjaannya Percayalah kepadaku Aku pergi kepada Bapak dan apapun yang kamu Waktu lalu ketika saya berjumpa dengan keluarga Atau pasangan-pasangan yang sudah lama menikah Saya biasanya bertanya Bagaimana kira-kira dulu Pengalaman jatuh cinta Tidak ada yang berjumpa dengan calon istrinya Ia berkata demikian Ketika melihatmu dulu Saya langsung jatuh cinta Apakah ini yang namanya cinta pada pandangan pertama Lalu kami tertawa karena Bapak itu menceritakan dengan Mimik yang cukup lucu Namun pertanyaannya Apakah cinta pada pandangan pertama itu cukup Jawabannya tentu saja tidak Karena hubungan itu harus terus berlanjut Agar mereka yakin Bahwa cinta benar-benar tumbuh Bahwa cinta benar-benar ada Dalam relasi mereka Dalam hubungan mereka Nah Umat beriman yang terkasih Sama halnya juga dengan Dua rasul Yang dipestakan pada hari ini Rasul Filipus dan Jakobus Filipus Juga jatuh cinta kepada Yesus Juga tertarik Juga senang melihat Yesus Maka ia pernah berkata demikian Kepada Natanael Kami telah menemukan dia Yang disebut Musa Dalam kitab Taurat Dan kitab para nabi Yakni Yesus dari Nasaret Filipus waktu itu Sangat senang dengan Yesus Maka ia memberikan kesaksian Kepada Natanael Namun Natanael Tidak terlalu terkesan Ia terkesan Ia semakin percaya Ketika ia sendiri Berjumpa Dan berbicara Dengan Yesus Demikian pun juga Dengan Jakobus Dikisahkan bahwa Jakobus Dipanggil oleh Tuhan Yesus Ketika ia Sedang menjala bersama Dengan Saudara-saudaranya Mungkin waktu itu Jakobus sudah banyak Mendengar tentang Yesus Dan ketika Yesus datang Ia pun bersama Saudara-saudaranya Mau dan langsung Mengikuti Yesus Kembali lagi Pada pertanyaan awal Apakah Rasa ketertarikan Rasa cinta Pada pandangan pertama Itu cukup Jawabannya Ialah tidak Karena setelah itu Mereka pun Harus melanjutkan Kehidupan mereka Dengan menjadi Murid-murid Yesus Hidup bersamanya Jalan bersamanya Dan membantu Yesus Dalam karya pelayanannya Pada akhirnya Kita pun tahu Bahwa Setelah kepergian Yesus Filipus Filipus Dan Jakobus Terus berkarya Mewartakan Injil Kepada banyak orang Filipus Memberi kesaksian Sampai pada Daerah Asia kecil Yang bernama Frigia Banyak orang Menyukainya Banyak orang Bertumbuh Dalam iman Akan Yesus Kristus Dan pada akhirnya Ia pun mati Dengan cara Disalipkan Dengan kepala Di bawah Jakobus pun Demikian Ia Muartakan Injil Di Yerusalem Bahkan ia Menjadi Uskup pertama Di Yerusalem Banyak orang Beriman Banyak orang Semakin senang Mengenal Yesus Kristus Melalui Pribadinya Namun Akhirnya Banyak juga orang Yang membencinya Mereka bahkan Membawa ia Di atas Menara baik Allah Menjatuhkannya Lalu Merajamnya Hingga mati Dari kedua Rasul ini Kita dapat Belajar bahwa Cinta pada Pandangan pertama Harus Dilanjutkan Dengan cinta Pada pandangan Kedua Ketiga Dan seterusnya Artinya bahwa Cinta pada Pandangan pertama Harus Dilanjutkan Terus Harus Dihidupi Terus Di dalam Hidup Mereka Terkadang Dalam hidup Kita Kita juga Mudah Mengatakan Apakah Kamu Mencinta Yesus Ya Saya Mencinta Yesus Apakah Dalam Perjalanan Hidup Kita Selanjutnya Kita Pun Masih Mencintai Yesus Atau Cinta itu Segera Pudar Hanya Karena Satu Dan Lain Hal Yang Mungkin Merugikan Kita Umat Beriman Yang terkasih Injil Hari Ini Mau Kembali Mengingatkan Kita Bahwa Yesus Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Jalan Adalah Akses Tanpa Adanya Akses Kita Tidak Bisa Melewati Satu Tempat Ketempat Yang Lain Kebenaran Adalah Kepastian Tanpa Adanya Kepastian Mungkin Hidup Kita Akan Porak Poranda Kita Tidak Tahu Mana Yang Benar Bisa Dibayangkan Kalau Kita Tidak Tahu Api Itu Panas Mungkin Kita Akan Terbakar Bisa Dibayangkan Kalau Kita Tidak Tahu Pisau Itu Tajam Mungkin Tangan Kita Akan Mudah Terluka Dan Masih Banyak Kebenaran Kebenaran Lainnya Dan Yang Ketiga Hidup Hidup Adalah Anugrah Dan Biasanya Sesuatu Yang Hidup Adalah Sesuatu Yang Bergerak Baik Ketika Ia Dilahirkan Kalau Ia Diam Saja Itu Berarti Ia Mati Tetapi Ketika Ia Bergerak Kita Tahu Bahwa Bayi Ini Hidup Maka Dengan Tiga Kata Ini Jalan Kebenaran Dan Hidup Yesus Mau Mengingatkan Kepada Murid-muridnya Bahwa Ia Adalah Tuhan Yang Memberikan Kehidupan Kepada Semua Orang Yang Percaya Kepadanya Dan Rasul Yakubus Dan Filipus Yang Kita Pestakan Pada Hari ini Membuktikan Bahwa Mereka Percaya Juga Bahwa Yesus Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Di Dalam Hidup Mereka Mari Umat Beriman Yang Terkasih Kita Juga Mau Agar Kita Tidak Hanya Jatuh Cinta Pertama Kali Ketika Kita Kagum Pada Yesus Ketika Kita Tertarik Pada Yesus Tetapi Kita Kita Mau Terus Mencintainya Di Dalam Hidup Kita Santo Yakubus Pernah Berkata Kegelapan Hanya Dapat Dihancurkan Oleh Terang Dan Kebencian Hanya Bisa Ditaklukkan Oleh Cinta Mari Kita Semakin Mencintai Tuhan Di Dalam Hidup Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Amin Semoga Kita Semua Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Selamat pagi Selamat Mulai Hari Yang Baru Dan Sampai Jumpa